Kisah tentang Korun Allah Ta'ala berfirman Sesungguhnya Korun termasuk kaum Musa Tetapi dia berlaku zolim terhadap mereka Dan kami telah menganugerahkan kepadanya Perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya Sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang perkasa Quran Surat Al-Qasos ayat 76 Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan kepadanya Harta yang sangat banyak dan perbendaharaan yang sangat besar Sehingga para lelaki perkasa sekalipun Tidak sanggup untuk memikul kunci-kuncinya Disebabkan besarnya perbendaharaan Yang dia miliki Namun sayangnya Musuh Allah yang satu ini telah berbuat zolim dan berlaku sombong Serta menolak untuk mentaati Nabi Musa alaihi salam Sebagian kerabatnya dahulu Ada yang mencoba untuk berbicara Menasehati dan memperingatkannya Mereka berkata Janganlah engkau terlalu bangga Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri Dan carilah pahala di negeri akhirat Dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu Maksudnya Janganlah engkau terlalu bangga Dengan kenikmatan-kenikmatan dunia Sehingga Engkau berpaling dari agama Allah Dan enggan beramal untuk akhirat Lalu Korun pun menolak Nasihat mereka Dengan berkata Innama utituhu ala ilmin inti Sesungguhnya Aku diberi harta itu Semata-mata Karena kepintaran yang ada pada diriku Ia Terus bersikap Keras kepala Berbuat zolim Dan enggan Menerima Nasihat kaumnya Disebabkan Karena kesombongan Keangkuhan Dan sikap berbangga diri Dimana Ia telah tertipu Dengan apa yang dianugerahkan Tuhan Kepadanya Berupa harta Hingga pada suatu hari Orun keluar kehadapan kaumnya Dengan perhiasan yang mewah Dan penampilan yang membesona Diiringi Dengan berbagai macam kendaraan Yang kokoh Dan bakayan yang indah Yang dikenakan oleh dirinya Dan para pelayannya Maka Ketika orang-orang Yang menginginkan Kehidupan dunia Dan Cenderung kepada Kemilaunya harta Dan Perhiasan Menyaksikan korun Mereka pun Berangan-angan Seandainya mereka Memiliki Apa yang diberikan Kepada korun Seraya Mereka berkata Alangkah indahnya Jika kita Mendapatkan Harta kekayaan Seperti apa yang Telah diberikan Kepada korun Sungguh Dia benar-benar Orang yang memiliki Keberuntungan besar Quran Surat Al-Qasas Ayat 79 Mendengar perkataan itu Orang-orang Yang memiliki Ilmu yang Bermanfaat Berkata Kepada mereka Celakalah kalian Ketahuilah Pahala Allah Lebih baik Bagi orang-orang Yang beriman Dan Mengerjakan Kebajikan Dan pahala yang Besar itu Hanya diperuntukkan Bagi orang-orang Yang sabar Quran Surat Al-Qasas Ayat 80 Tak kalah korun Melumuri kehidupannya Dengan Kezoliman Dan Gangkuhan Dan dia Merasa bangga Dengan dunia Yang dimilikinya Tiba-tiba Ia dikejutkan Dengan sebuah petaka Dimana Allah Tenggelamkan Dirinya Beserta istananya Kedalam perbumi Sebagai balasan Yang setimpal Dengan Amal perbuatannya Sebagaimana Ia dahulu Meninggikan dirinya Di hadapan Para hamba Allah Maka Allah Tempatkan Ia Di tempat Yang paling rendah Bersama Semua Yang telah Membuatnya Terlenah Berupa Istana Perkakas Dan Perhiasannya Ia Tidak dapat Menyelamatkan Hartanya Dan tidak Pula Dapat Menolong Dirinya Sendiri Dan orang Yang kemarin Mengangan-angan Kedudukan korun Itu berkata Aduhai Benarlah kiranya Allah yang melapangkan Rizki bagi siapa Yang dia Kehendaki Di antara Hamba-hambanya Dan Membatasi Bagi siapa Yang dia Kehendaki Di antara Hamba-hambanya Sekiranya Allah tidak Melimpahkan Karunianya Kepada Kita Tentu Dia telah Membenamkan Kita Pula Aduhai Benarlah Kiranya Tidak akan Beruntung Orang-orang Yang mengingkari Nikmat Allah Quran Surat Al-Qasas Ayat 82 Dua